Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ibu-ibu yang dinamata Allah Ta'ala sekalian Ada di sini Awal majlis bersama kita Kak Syedah Kak Syahira, Kak Tunku Izian Kak Saripah Kak Rozanita, Kak Nina Zaleha Kak Supriah, Wati Ehwani Nurzian, Rafidah Kak Maslian, Kak Syamsia Kak Zati, Kak Saripah Baru nak masuk, Kak Liana Dan ramai lagilah Alhamdulillah ada saya yakin insyaAllah Sikit lagi, ramai lagi yang masuk Dan Bagaimana keadaan Kak Liza, Kak Syedah Actually, dia Dah Dari recovery kan Tetapi Mungkin disebabkan Alergi ubat Dia Admitter balik semula Sebab doktor nak pantau Sebab ubat tu mungkin tak sesuai Dengan dia punya Apa Dia punya Badan lah kan Sebab dia punya Jantung dia Dah masuk stand Buat NGU Dan juga Masukkan stand So Kita bagi dia Rehat semua-semua lah kan Tapi dia Tiba lagi InsyaAllah dia All familiar Tak buat Sekarang dia dekat ubat Sekarang dia Ambit sekarang Okay Kita doankan Beliau Segera sembuh lah Dan saya doankan juga Semua Ibu-ibu sekalian Yang Kita semua lah Amin Baik Tanpa bahan masa Ramadhan ni macam mana Kasyidah Ramadhan ni of course Alikulia malam lah Okay Kalau ustaz Nak teruskan kita Sebab kita Kita jalan je ustaz Kita punya Oh balik tu kita buat siang lah Kita nak cuti ustaz Kita nak cuti Soleh raya je tu cuti Alhamdulillah Tersambung sampai Sampai kita matilah Sampai selasan kita mati InsyaAllah Macam ni Mungkin ustaz Kini kelas Kita tukar pada selasa pagi Ustaz Sebab selasa Tak ada kelas Cuma minggu ketiga je Ustaz Syahmi lah Dia ambil skot Untuk ustaz Syahmi tu Minggu ketiga So ustaz Minggu 1, 2, 4 Dengan 5 Boleh ustaz InsyaAllah Kita mungkin akan start Poh 10 Ataupun Poh 10.30 pagi Macam tu lah Kalau apa-apa nanti Boleh ustaz Yang rasa selasa Baik-baik InsyaAllah Kalau bagi tawar Saya lock Siang Senang lah Selasa pagi lain Poh 10 Lebih kurang InsyaAllah Setakat ni masih Freeline lah Belum ada lagi Yang melamar Kalau Habislah Habislah kita Boleh lagi InsyaAllah Kita lah kat sini Kan JAA ni kan Baik-baik InsyaAllah Dia buka Bitu bilik pula Kejap Budak-budak ni Ok Ok Kak Syedah pun Nampak sehat Dan saya yakin Ramai yang di sini Sehat lah InsyaAllah Dan kalau ada Ujian-ujian Sikit sebanyak tu Tidak lain lah Untuk kita ingat pada Allah Ta'ala Baik Kita sudah masuk Kisah yang ke-6 Tapi bukunya Belum kunjung tiba Saya ingat dalam Minggu ni siap Minggu depan juga lah Sebab Kalau ikut last Kita punya Last kita punya Pertanyaan kepada Penebik tu Dia kata dah Berada di kilang Jadi sepatutnya Minggu ni siap Minggu depan Dah boleh sebar InsyaAllah Baik Kita masuk Kisah yang ke-6 Masih lagi Kisah berkaitan Dengan kejadian Yang berlaku Di hari kiamat Kenapa banyak cerita Tentang hari kiamat ni Kerana Kafir Quraish Antara benda Yang mereka tak boleh Terima Sangat-sangat Apabila Rasulullah Kata dia seorang Rasul adalah Konten da'wah Yang mereka tak boleh Terima adalah Adanya kebangkitan Yaumul Ba'as Kebangkitan di Hari akhirat Kerana pada mereka Disebabkan mereka Banyak dosa Buat mausiat selalu Mereka ada Denial sindrom Bahawa segala Kejahatan yang kami buat Akan dihitung semula Dia aib sikit lah Dia malu Dia tahu buat jahat tu Tak betul Tapi dia suka Dan nanti dia tak sanggup Nanti kalau di akhirat Dibangkitkan Dihitung semula So mereka cenderung Mencipta Idea sendiri Iaitu Akhirat tidak ada Itu denial sindrom lah Itu satu poin Yang mereka tak boleh terima Daripada Da'wah Nabi Muhammad Yang kedua Yang mereka tak boleh terima Adalah Ada satu ilah Yang hanya layak disembah Mereka tak tolak Adanya Allah Sebagai pencipta alam ini Tapi mereka Menolak Sifat Ataupun ilah Iaitu Hanya kepada Allah Itu sahaja Yang boleh disembah Yang lain-lain Tak boleh Sebab apa? Sebab mereka sudah Berkurun Dengan tradisi Menyembah Ataupun meminta Kepada berhala-berhala Yang dijadikan Sebagai wasilah Kepada ilah Ataupun Allah Ta'ala Maksudnya Ilah mereka Bukan tunggal Allah Ta'ala Sebab itu Tauhid uluhiyah Kita orang mu'min Islam ni Kita bertauhid Dengan tauhid uluhiyah Iaitu Sifat ketuhanan Ataupun Sifat Ilah Ataupun yang disembah Yang diminta Yang dirujuk Yang di segala-galanya Melainkan Allah Ta'ala sahaja Mesti kita begitu Tapi kafir quran Tidak begitu Sebab itulah Lafaz La ilaha Illallah Tiada ilah Tiada yang Kepadanya lah Kami minta Kami mohon Kami meminta Pertolongan Kami berharap Kami segala-galanya Illallah Melainkan Allah Atau ilah Tauhid uluhiyah Maksudnya Tauhid uluhiyah Kita tak akan Share dengan Siapa-siapa Melainkan orang itu Mentauhidkan Bertauhid Kepada Allah Ta'ala Walaupun orang kafir Quraish Menerima Allah Sebagai pencipta alam Tapi mereka Tidak itelakkan Mereka tidak Mutelakkan Hanya Allah Yang layak disembah Mereka share Sifat sembah itu Kepada siapa? Kepada berhala Berhala Maka mereka syirik Sebab itu mereka Dipanggil Mushrikin Golongan Mushrik Begitu jugalah Golongan Yahudi Dan Nasarah Mereka beriman Mereka beriman Mereka bukanlah beriman Maksudnya percaya Percaya itu iman Bahasa Arab Tapi orang kita Bila kita sebut beriman Dia sensitif Dia kata Macam mana Boleh kata orang kafir Beriman Iman itu percaya Jadi kita kata Tak apalah Tak ada beriman Orang kafir Yahudi Nasarah Percaya There is only a God The Almighty God The God God the Father Kata Pernama Kristian Yang Had that Has Being Created Created the world Mereka itu iman Cuma lagi Mereka telah Tidak itilakkan Sifat suci Allah Dengan menafikan Segala sifat Yang tidak layak Bagi Allah Iaitu Allah Adhanu James Crenz Selalu Dia bermula Daripada Allah share Sifat dia dengan Sebab itulah Kita Dalam Dalam Pengajian Akidah kita Bersungguh-sungguh Untuk menafikan Segala-galanya Segala-galanya Tak boleh Tak boleh ada langsung Sepising pun Kita terlintah Kita berpegang Allah sama dengan makhluk Tak boleh Sebab itu Dalam akidah Asyairah Ilmu kalam Dia mula dengan Nafi Tidak 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 Tujuannya Nak nafi itu Kita pula kata Cukup lah Dengan ayat Quran Ayat Quran Dah kata Begitu Kita beriman Je lah Asyairah Kata Zaman awal Islam Okey lah Sebabnya Masalah tak Banyak lagi Zaman dia Dah timbul Banyak masalah Syubahat Syubahat Jadi Kena mulakan Dengan nafi Dulu Barulah Ifbat Balik Itulah Keindah Keindah Yang berbeza Itu sahaja Matlamat Sama Iaitu Ingin Mentanzihkan Apa Tanzih Mensucikan Allah Daripada Segala Sifat Yang tak Layak Bagi Allah Iaitu Membersihkan Allah Daripada Segala Sifat Tak Layak Bagi Allah Apa Ayatnya Laisak Laisakamislihi Syai'un Wahu Sami'un Basit Laisakamislihi Syai'un Wahu Sami'un Azim Baik Golongan Awal Kata Allah Kata Gini Maka kita Terima Lagu mana Jangan fikir Jangan tanya Beriman Sahaja Itu level Level Iman Golongan Awal Salaf Tapi Kemudian Kemudian Bila dah ramai Orang bukan Islam Masuk Islam Golongan Munafiq Golongan Ahli Falsafah Banyak Hurafak Hurafak Dah banyak Dia punya Apa Dia panggil Syubahak Syubahak Maka Hurayan Tentang Allah Itu Siapakah Hakikat Allah itu Kena Perlukan Penjelasan Yang lebih Lanjut Itu sahaja Perkembangan Dia Baik Ada yang Tak berapa Jelas Kak Nina Kata Tak jelas Orang lain Okey ke Kak Syedah Ada yang lain Kak Tengku Kak Rosanita Okey ke Okey Start Jelas Okey Terima kasih Baik Disinilah pentingnya Untuk kita Tahulah Tahap kita Tahap mana Andai kata Kita tidak ada Masalah Dalam masalah Apa nama Mengisbatkan Kebenaran Nas Iaitu Quran dan Hadis yang Sahih Kita Kita Memang Insyaallah Tak Goyang Dah Bila Sebut Kata Quran Kita Tahu Cara Faham Quran Kena Tengok Tafsir Bila Tengok Hadis Pertama Kena Pastikan Hadis Sahih Kemudian Baru Tengok Syarah Kefahaman Maka Kita Ada level Itu Tak Perlu Yang lain Lain Itu Tapi Kalau Kita Masih Di Peringkat Ada Keraguan Maka Keraguan Itu Pada asasnya Tak Salah Sebab Itulah Fungsi Akal Fungsi Akal Ragu Mempersoalkan Bertanya Dan Akhirnya Tanya Soalan Tetapi Yang Jadi Kesalahan Jika Kita Tidak Mencari Jawapan Ulama Dah Cari Lima Tahun Tak Teruskan Mencari Pasti Ada Jawapan Kalau Kita Benar-benar Ikhlas Nak Tahu Jawapan Untuk Persoalan Persoalan Yang Muncul Di Akal Kita Dengan Kita Baca Buku Dengan Kita Banyak Ulama Seorang Profesor Siapa Kita Jumpa Jawapan Itu Usaha Kita Tapi Dalam Cari Jawapan Jangan Tak Semayang Bang Ini Cari Jawapan Jawapan Pakai Tak Semayang Bang Saya Selagi Tak Jumpa Jawapan Ini Saya Tak Semayang Tengok 30 Tahun Baru Jumpa Jawapan Dia Tak Semayang Sebab Mati Tak Tunggu Kita Kalau Mati Boleh Tunggu Tak Apa Begitulah Kedak Tapi Asasnya Jika Ada Keraguan Jika Ada Persoalan Itu Tak Salah Dan Ket On Learning And Ket On Asking Seeking The Answers But Then Apa Nema Kita Kena Cari Sampai Jumpa Jangan Cukup Dengan Ustaz Saya Tak Jawab Jangan Tanya Sampai Jumpa Itu Cara Kita Seeking The Knowledge And Anwar Cahaya Kebenaran Baik Kisah Yang Keenam Pada Hari Ini Menarik Saya Dah Bagi Sikit Tizer Pada Minggu Sudah Di Mana Orang Yang Membunuh Ataupun Orang Yang Dibunuh Situasinya Ada Dua Watak Iaitu Pembunuh Dan Yang Dibunuh Boleh Jadi Yang Membunuh Itu Ramai Seorang Kena Bunuh Tapi Yang Membunuh Subhak Ramai Satu Keadaannya Keadaan Kedua Mungkin Boleh Jadi Pembunuh Ataupun Asbab Utama Yang Membunuh Pembunuh Itu Seorang Saja Tapi Yang Dibunuh Boleh Jadi Ratuh Ribu Juta Sebagai Contoh Dalam Peperangan Jadi Dua Keadaan Cuma Dalam Hadis Ini Dia Sebut Seorang Pembunuh Dengan Seorang Yang Dibunuh Jadi Di Akhir Hadis Kita Tengok Kita Boleh Bayangkan Situasi Kalau Seorang Pembunuh Itu Bunuh Ramai Orang Contoh Dalam Hadis Sahih Kita Bani Israel Yang Kena Bunuh 99 Orang Yang Bukan Kena Bunuh Dia Bunuh Orang 99 Orang Yang Nak Bertahubat Dalam Perjalanan Mati Nanti Ada Kaitannya Dengan Kisah Itu Juga Berkaitan Dengan Persoalannya Adakah Dosa Membunuh Nyau Ini Adalah Dosa Yang Diampungkan Oleh Allah Membunuh Dengan Sengaja Kalau Membunuh Tanpa Niat Cerita Lain Sebab Itu Dalam Mahkamah Pun Kalaulah Berjaya Dibuktikan Ada Keraguan Munasabah Seorang Itu Membunuh Tanpa Niat Dia Langgar Satu Orang Sampai Mati Dibicarakan Di Mahkamah Dia Membuktikan Dia Cuai Dia Mengantuk Ataupun Dia Mabuk Maka Membunuh Itu Tidak Dikira Sebagai Niat Maka Dia Terlepahlah Hukuman Apa Nama Yang Berak Kalau Dalam Islah Sepatutnya Kisos Mungkin Dia Kena Diat Iaitu Hukum Atas Kecuaian Kena Bayar Ganti Rugi Tapi Kita Tak Amal Kalau Bunuh Membunuh Maka Kena Kisos Hukum Balah Bunuh Tapi Jika Dibuktikan Dalam Mahkamah Sivil Kita Dibuktikan Ada Keraguan Munasabah Bahawa Dia Bunuh Tengah Sengaja Without Attention Memang Terniat Maka Dia Tidak Kira Membunuh Maka Dia Mungkin Terlepas Dengan Hukuman Hukuman Hukum Berdasarkan Kecuaian Dia Minum Telepon Itu Saja Macam Seorang Wanita Cina Yang Balik Mabuk Pukul 23 Pagi Langgar Budak Budak Main Basikal Lajak Di Johor Beberapa Tahun Sekundar Beliau Akhirnya Tak Tidak Membunuh Mana Dia Nak Bunuh Takkan Dia Langgar Masalahnya Lagi Budak Budak Keluar Malam Itu Tak Disoalkan Ma'ayah Dia Itu Satu Benda Yang Perlu Dinilah Balik Baik Jadi Cerita Ini Cerita Di Mahkamah Allah Kita Baca Hadithnya Walaupun Tak Ada Biasa Saya Baca Untuk Memuliakan Para Sahabat Rasulullah S.A.W. Sebab Kita Menerima Hadith Hadith Dan Al-Quran Dan Hadith Rasulullah Adalah Para Sahabat Rasulullah Jadi Memuliakan Mereka Itu Adalah Memuliakan Rasulullah S.A.W. Kata guru kami Hafizahullah Ustaz Syamsud Abdul Rahman Mugit kanan Kepada Mauladah Muhammad Asli Yusuf Sahabat Ini Adalah Satu Institusi Dalam Islam Satu Institusi Yang Mana Tak Mungkin Islam Kelansungan Ilmu Ilmu Islam Quran Dan Hadith Akan Ada Sebagaimana Hari Ini Jika Tidak Kerana Sahabat Rasulullah S.A.W. Itu Sunnah Wal-Jamaah Antara Ta'arif Ahli Sunnah Wal-Jamaah Al-Jamaah Di situ Rasulullah Kata Apa Yang Aku Dan Para Sahabat Berada Di Atasnya Itu Al-Jamaah Nampak Jadi Amdillahi Ibn Mas'udin Radiyallahu Anhu Anil Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Aqal Yaji'ul Rajulu Akhidan Biyadir Rajuli Fayakulu Ya Rabbi Hatha Katalani Fayakulu Allah Lahu Lima Kataltahu Fayakulu Kataltuhu Lita Kunal Izzat Laka Fayakulu Fa Inna Hali Oh Saya Tak Tunjuk Aja Pen Saya Tak Ada Lagi Oke Kena The Pen Okay Fayakulu Fa Inna Hali Wayaji'ul Rajulu Akhidan Biyadir Rajuli Fayakulu Inna Hatha Katalani Fayakulu Allah Lahu Fayakulu Allah Lahu Lima Kataltahu Fayakulu Lita Kunal Izzat Lifulanin Fayakulu Innaha Laysat Lifulanin Fayabu Ubi Ifmih Awkama Kala Sallallahu Alayhi Wasallam Allahu Akbar Baik terjemahannya Daripada Amdullahi Ibn Mas'ud Tak Sepatutnya Kata guru kami Kalau dalam teks Dia Ambedillah Terjemahan Juga Ambedillah Saya Buat Kita Daripada Abdillah Bin Mas'ud Tapi Semua orang Maklum Itu Amdullah Bin Mas'ud Amdillah Amdullah Mas'ud An Abdillah Ibn Mas'ud Daripada Amdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Daripada Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi Lafadannya Pakai Nabi Daripada Nabi Sallallahu Sallam Kalau dalam teks Nabi Kita Kena Kekalkan Rasulullah Kita Sebut Rasulullah Begitulah Disipline Dia punya Kita Rasa Tak boleh Hubah Main-main Begitulah An Nabi Sallallahu Sallam Daripada Nabi Sallallahu Sallam Berkata Seorang Lelaki Datang Mengambil Tangan Ataupun Membimbing Tangan Seorang Lelaki Lain Di padang Mahsyar Dan Berkata Di hadapan Allah Ya Rab Hatha Katalani Wahai Tuhan Inilah Pembunuhku Katanya Maka Allah Pembertanya Limadha Qataltuhu Kenapa Kamu Membunuhnya Dia Menjawab Apa Nama Qataltahu Li'izzati Li'fulanin Dia Jawab Apa dia Qataltuhu Litakunal Izzatulata Aku Bunuh Dia Ya Allah Adalah Untuk Dia Dibunuh Bagi Kemuliaan Mu Ini kita Ringkat Dia punya Terjemahan Dia Dibunuh Adalah Untuk Kemuliaan Mu Allah Berfirman Fa Inna Hali Maka Sesungguhnya Ia adalah Untukku Sudah Allah Bagi Bunuh Allah Bagi Bunuh Kalau Baca Sepaguh Alah Tanyakan Itu Fasa Pertama Kes Pertama Kes Satu Seorang Lelaki Datang Lukis Sikit Mudah Seorang Lelaki Datang Membawa Apa Nama Tangan Seorang Lelaki Lelaki Di hadapan Allah Ta'ala Selalu Benda-benda Berkaitan Jenayah Di akhirat Yang jadi Contoh Lelaki Wanita Tak ada Adakah Wanita Terselamat Tidak Bila Sebut Lelaki Wanita Pusamalah Cuma Ada Kebanyakan Kes Melainkan Dosa Itu Dosa Spesifik Wanita Buat Tak Tutup Aurat Sempurna Itu Maka Itbah Boleh Sebut Dah Seumpamanya Tapi dalam banyak Kes Lelaki Lelaki Terakhir Keluar Neraka Dan masuk Surga Lelaki Ini Lelaki Itu Banyak Tanggungjawab Lelaki Ini Ibu Ibu Sekalian Secara Tidak Langsung Apa-apa Mereka Dulu Yang Kena Betul Baik Kemudian Dalam Kes Yang Kedua Kemudian Seorang Lelaki Lain Hadis Kata Apa Dia Lelaki Lain Pula Mari Bawa Tangani Dia Pembang Sesungguhnya Inilah Pembunuh Maka Allah Pertanya Kepada Dia Kenapa Kenapa Kami Bunuh Dia Dia Menjawab Dia Dibunuh Bagi Kemuliaan Ataupun Kepentingan Sipulan Yang Ini Individu Ataupun Sebab Tertentu Tapi Bukan Selain Daripada Allah Maka Allah Pun Berfirman Kepada Dia Sesungguhnya Ia bukan Untuk Sipulan Maka Dia Kembali Dengan Kesalahannya Hadis Tamat Situ Ada Dua Kes 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 Dua 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 Bawa Yang Dibunuh Membawa Orang Yang Membunuhnya Baik Cuba kita tengok Apa Maksud Hadis Ini Ataupun Sumbernya Daripada Madhu Takhrijul Hadis Hadis Ini Diriwayatkan Alimam Unnasai Rahim Allah Dalam Sunan Unnasai Kitab Tahrim Dam Kitab Pengharaman Darah Kitab Haram Bunuh Dosa Membunuh Dosa Kedua Terbesar Dalam Islam Selepas Asyir Kubillah Dosa Kedua Terbesar Pembunuhan Jiwa Dan Pembunuhan Jiwa Ini bukan Orang Islam Saja Orang Islam Lagi Teruk Lalu Sama-sama Islam Lagi Besar Dosa Dekat Dekat Dengan Syir Dekat Dekat Dengan Syir Tapi Kalau bunuh Orang lain Pun tak Boleh juga Kalau bunuh Orang Buka Islam Tanpa Hak Tanpa Hak Syari Maka Tidak Boleh Melainkan Dalam Perangan Jihad Cerita Lain Defend Kita punya Harta Benda Cerita Lain Ada Yang lain Tidak Boleh Tidak Boleh Maka Apa Berlaku Contohnya Kita Tengok Orang 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 Kurang Siuman Orang Gila Orang Yang Homeless Pelaseran Pijalan Apa Semua Dini Kita Daripada Kita Biar Mereka Kita Ambil Bunuh Dia Kurang Siuman Orang Gila Buat Apa Nak Belah Lagi Tidak Boleh Nyawa Tetap Bukan Hak Kita Apatah Lagi Janin Baby Dalam Ibu Yang Sudah Di Omos Sekian Berdasarkan Mazahat Kalau Mazahat Syafi'i 6 bulan Di atas Atau Mazahat Lagi Awal Kalau Digugurkan Dengan Sengaja Oleh Si Ibu Tanpa Sebab Yang Syar'i Maka Dikira Membunuh Satu Nyawa Dalam Mazahat Syafi'i Dia kira 6 bulan Di atas Sebab itu Kalau Kawin Sebelum Umur 6 bulan Masih Boleh Dibinkan Dengan Ayah Biologi Dia Apa Nama Kalau Hubungan Luar Nikah Itu Itu Mazahat Syafi'i Punya Pandangan Tapi Kalau Dah Kawin Selepas Tak Boleh Dah Bin Dengan Ayah Dia Sebab Dikira Sudah 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 Sempurna Dia itu Sebagai Soalan Person Yang Ada Ruh Nyawa Cuma Sekarang Sedang Menumpah Dalam Peruk Mok Saja Itu Sedikit Khilah Dari sudut Fatwa Boleh Tanya Ustaz Yang Mahing Dalam Fekuah Baik Jadi Katanya Lagi Ba' Ta'zim Dham Ba' Ta'zim Besarnya Urusan Daruh Ba' Besarlah Ialah Sebesar Kedua Dari Islam Nah Nombor 3997 Al-Imam Tirmidhi Rahimahullah Meriwayatkan Hadith ini Dengan Lafaz Yang Sedikit Berbeza Dan Beliau Menilai Hadith Ini Sebagai Hassan Beliau Menambah Waqadra Wa Ba'duhum Hadha Al-Haditha Sebahagian Orang lain Meriwayatkan Hadith ini Melalui Riwayat Amru Bin Dinar Daripada Ibni Abbas Radiyallahu Anhumah Dan mereka Tidak Memarfukkan Tidak Menyantarkan Kepada Nabi Pada Hadith Ini Dia Perkataan Itu Perkataan Sahabat Perkataan Sahabat Tapi Maknanya Dari Nabi Cuma Lafaz Tapi Riwayat Ibn Majah Iman Nasa'i Tadi Tetaplah Daripada An-Rasulullah An-Nabi Sallallahu Assalam An-Ni Daripada Amtullah Ibn Mas'ul Itu Benar-benar Dalam Ilmu Hadith Baik Rujuk Sunan At-Tirmizi Dalam Kitab Tafsir Al-Quran Wa Surat Nisa Wa Surat Nisa Wa Wa Surat Nisa Dan Daripada Surah Nisa Wa Kalau Man Situ Siapa? Dan Siapa Surah An-Nisa Tak Kenal Wa Min Surat Nisa Dan Daripada Surah An-Nisa Nombor Hadith Nombor 3,000 2,000 3,029 Baik Baik Kita tengok Dia punya Intipati Dan Pengajaran Kesah Yang Keenam Ini Yang Pertama Jiwa Hamba Allah Di Kelangan Manusia Adalah Ma'asum Ya'ni Ma'asum Ini apa Dia Ma'asum Ini Asalnya Tidak Ada Kesalahan Dosa Jiwa Jiwa Kita Ruh Kita Asal Yang Mempunyai Hak-hak Yang Khusus Sama Ada Mereka Muslim Ataupun Bukan Muslim Sebab Itu Tidak Halal Membunuh Nya Orang Lain Tanpa Sebab Yang Syari Walaupun Saya Sebut Tadi Orang Itu Gila Ke Orang Itu Kapi Ke Tak Boleh Sebab Hakikatnya Semuanya Adalah Milik Allah Ta'ala Itu Dia punya Ruh Apa Semua Hatta Kita Pun Tak Ambil Nyawa Kita Sendiri Sebab Antara Dosa Besar Dalam Islam Yang Dikhuatiri Tidak Dapatlah Kembali Ke Syurga Bunuh Bunuh Diri Sebab Ruh Kita Pemukan Hak Milik Kita Kita Ikut Akulah Nyawa Aku Aku Nak Mati Aku Nak Terjun Jambatan Penang Kak Lizar Ada Aku Nak Terjun Apa Jambatan Penang Ada Terjun Tepuk Hari Itu Tak Boleh Dalam Islam Tak Dibenarkan Begitu Dosa Besar Bahkan Dikuatiri Di sana Ada Riwayat Yang Menyebutkan Kena Check Balik Antara Antara Kematian Yang Tidak Boleh Ke Syurga Dan Orang Orang Mati Bunuh Bunuh Diri Saya Tak Ingat Sama Ada Benda-benda Sahih Ataupun Hadis Tersebut Baik Kemudiannya Tidak Boleh Melakukan Sebarang Perbuatan Melampau Terhadapnya Apatah Lagi Membunuhnya Melaikan Dengan Izin Allah Sendiri Antara Izin Allah Jihad Fisha Bidillah Itu Cerita Lain Lagi Ataupun Lagi Defend Ourself From The Invader Ourself And Our Property From The Invader Adapun Orang Yang Jahat Semua Perompok Itu Pun Dalam Dalam Undang Undang Civil Boleh Jadi Kita Pula Kena Charge Perompok Tu Masuk Ancam Nawa Kita Melawan Entah Macam Mana Dia Mati Ada Kes Di Mana Mahkamah Tetap Charge Sama Ada Nak Buktikan Dia Membunuh Dengan Niat Ataupun Tidak Jadi Perbicaraan Itu Tuan Rumah Yang Diserang Oleh Perompak Sebab Perompak Itu Tak Boleh Di Adili Di Magamah Kita Dia Dah Mati Jadi Tuan Rumah Yang Kena Masuk Itu Dia Bunuh Macam Bergeluk Tapi Bunuh Detail Kes Itu Akan Dibahas Sama Ada Pembunuhan Itu Berlaku Dengan Sengaja Ataupun Tak Sengaja Dengan Niat Ataupun Tidak Kalaulah Terbukti Walaupun On Defend Our Self Maka Dua-dua Orang Terbukti Membunuh Dengan Sengaja Memang Niat Kalau Engkau Masuk Aku Nak Bunuh Maksudnya Yang Tembak Nak Parang Apa Semua Cara Pukul Menunjukkan Memang Nak Bunuh Kemungkinan Dia Akan Lekat Kes Membunuh Dengan Sengaja Tapi Saya Tahu Detail Kes Lama Kes Kena Cari Balik Tapi Jika Dibuktikan Bahawa Bila Dia Masuk Kita Guna Pisar Adalah Untuk Defend Our Self Tapi Tiba-tiba Tercolok Macam Manaka Sengaja Tercolok Sampai Dia Mati Bebah Kita Itu Makamah Dunia Jadi Semua Salah Juga Macam Mana Kalau Orang Masuk Kita Kena Tanya Dulu Kala Kepala Kalau Ada Perompok Masuk Rumah Kita Saya Nak Bunuh Awak Masalah Juga Tapi Itu Realiti Yang Nanti Boleh Tanya Para Hakim Pula Para Kalau Boleh Buktikan Self Defens Okey Tetap Selepas Peristiwa Rompak Sebab Ada Mayat Mati Jadi Yang Ada Yang Boleh Ditanya Adili Siapa Pembunuh Yang Kena Bunuh Yang Rompak Dah Mati Bahkan Dia Pun Apa Nama Dia Pun Apa Nama Tak Sempat Merompak Pun Lagi Kerana Di Sana Mungkin Ada Plot Twist Apa Dia Rompak Itu Sebenar Tak Merompak Pun Tapi Sing Itu Dibuat Seolah-olah Macam Rompakan Mungkin Boleh Jadi Polis Punya Minda Saya Suka Tengok Serta Polis Punya Minda Dia Tengok Dia Kena Dakwa Pihak Pendawa Kena Dakwa Dah Lihat Ini Kes Ada Niat Pembunuhan Sengaja Ataupun Tidak Kalau Betul Betul Self Defense Dia Akan Bermula Dengan Tengok Sisi TV Orang Tu Mari Memang Niat Nak Mencuri Dia Tak Kenal Rupa Rupa Cek Memang Kenal Datang Pun Bagi Salam Dulu Assalamualaikum Takkan Merompak Bagi Assalamualaikum Masuk Rumah Jadi Bila Cek Balik Kemungkinan Kes Tu Plot Kuis Dia Kawan Tu Mari Nak Minta Hutang Nak Minta Hutang Kawan Ni Tak Nak Bayar Bertekar 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 Kebetulan Anda pisah Kalau Betumbuk Mati Di Mati Tu Kawan Tu Pun Declare Panggil Potlis Rumah Saya Kena Rompak Dengan Kawan Ni Jadi Macam Situasi Yang Boleh Berlaku Jadi Potlis Akan Melihat Perbagai Kemungkinan Itu Pada Penyiasat Inspektor Detektif Detektif Ni Akan Penyiasat Kelbagai Kemungkinan Tengok Pelbagai Akspek Cara Tikaman Sebab Kalau Tak Sengaja Dia Mesti Ada Corak Dia Dia Tak Ada Corak Yang Serata Cara Tikaman Apa Semua Luka Tapi Kalau Luka Memang Ada Corak Yang Khusus Ini Tikaman Memang Dengan Yak Dia Boleh Baca Sampai Tahap Tu Sebab Tu Pembunuh Yang Hebat Dia Akan Haji Aku Nak Buat Lagu Mana Supaya Orang Faham Kata Benda Ini Adalah Tidak Sengaja Baik Al-Qulin Katanya Nyawa Ini Memang Kita Tak Boleh Nak Wena Wena Apatah Lagi Nyawa Manusia Yang Yang Dijaga Yang Menjadi Hak Allah Ternyata Termasuk Nyawa Kita Sendiri Kalau Golongan Etis Mungkin Dia akan Kata Ikut Akulah Nyawa Aku Tak Tuhan Golongan Liberal Dia kata Hak Asasi Nyawa Aku pun Hak Asasi Aku Apa Masalah Kita Pun Kata Ikut Mu Mu Lagu Lagu Seterusnya Namun Bagi Para Mujahidi Bagi Pegara Mujahidi Yang Menumpahkan Darah Musuh Musuh Allah Dan Agamanya Mereka Berperang Dan Membunuh Kerana Allah Dan Demi Meninggikan Kemuliaannya Maka Mereka Beroleh Pahala Ganjaran Yang Disisi Allah Baik Yang Pertama Tadi Perasan Ketidak Manusia Kes Pertama Tadi Lelaki Ini Membawa Pembunuh Dia Ditanya Depan Allah Maka Dia kata Allah Tanya Kenapa Kamu Bunuh Dia Dia Jawab Apa Dia Aku Membunuh Kerana Kemuliaan Mu Kemuliaan Mu Di Sini Sehingga Allah Kata Maka Sesungguhnya Ia adalah Untuk Ku Apa Maksud Di Sini Maksud Pembunuhan Itu Berlaku Dalam Jihad Fisabilillah Kemungkinan Lelaki Ini Adalah Orang Bukan Islam Kapil Tapi Kerana Keadilan Allah Dia Tetap Boleh Tuntuk Hak Dihadapan Allah Tapi Kes Dia Tak Menang Pendawaan Dia Tak Kuat Kenapa Rupanya Pembunuhan Itu Berlaku Di Dalam Perperangan Jihad Fisabilillah Dan Lelaki Yang Membunuh Dia Itu Alah Tentera Islam Yang Berjuang Di Atas Syariah Allah Dan Menyebabkan Dia Yang Diterima Oleh Allah Dan Dia Pula Nia Ikhlas Sungguh Memang Jihad Itu Kerana Allah Bukan Kerana Nak Ini Dia Apa Yang Dibuat Itu Bahkan Menjadi Good Di That Reward Baik Allah Ta'ala Besarlah Pahla Jihad Itu Kes Yang Berlaku Pada Nombor Dua Sebab Itu Jihad Perlu Sangat Dilihat Dengan Keliti Kerana Manipulasi Yang Tendam Jihad Untuk Buat Terrorism Untuk Buat Pembunuhan Yang Tidak Sah Di Syarap Pun Menjadi Satu Kebahayaan Juga Muka Jihad Jihad Ini Bukan Benda Kecil Ulama Islam Kalau Sungguh Dulu Jihad Maka Ulama Ulama Akan Ijma' Keluarkan Fatwa Contohnya Melawan Tartar Maka Para Ulama Ijma' Keluarkan Fatwa Wajib Menentang Tartar Karena Tartar Ini Memang Orang Bukan Islam Yang Hancurkan Islam So Ulama Ulama Bahkan Sebahagiannya Contoh Syekhul Islam Mintaimiyah Dia Sendiri Keluar ke Medan Perang Menjadi Tentera Tertinggi Untuk Lawan Tartar Ulama Ulama Lain Payah Juga Nak Tigu Ada Setengah Ulama Memang Hebat Dalam Hafalan Mengajar Tapi Mereka Tak Terlibat Dengan Perperangan Contohnya Imam Ghazali Imam Ghazali Ketika Perperangan Berlaku Dia Tetap Berdiam Di Tempat Dia Buat Hijjah Di Ibadah Dan Sebahagian Orang Melihat Aspek Itu Mengkritik Kenapa Ketika Negara Disirah Semua Dia Boleh Duduk Relak Tapi Bagi Orang Yang Mendokong Pula Bayangkan Kalau Imam Ghazali Keluar Dan Dia Mati Maka Tinggalan Khazanah Yang Ada Kitab Kitab Dia Yang Memberi Lebih Banyak Kesan Kepada Masyarakat Sehingga Sehingga Nurudin Zanki Sebelum Itu Salahudin Selepas Salahudin Kesan Daripada Kitab Kitab Yang Ditinggalkan Oleh Imam Ghazali Itu Alasannya Pula Jadi Ulama Kita Tak Boleh Kesimpulannya Siapa Ulama Itu Selagi Mana Ahli Sunnah Waljamaah Ahli Ramana Sekalipun Kita Kena Sangka Baik Dia Mesti Ada Sebab Bayangkan Kalau Imam Ghazali Keluar Perpulakan Dan Mati Maka Khazanah Dia Tidak Ada Tapi Disebabkan Dia Tetap Fokus Beribadah Dan Berkarya Karya Dia Itu Kemudian Menjadi Pemangkin Kepada Kebangkitan Apa Nama Nuruddin Zanki Dan Sultan Salahuddin Al-Ayubi Di Mesir Dan Akhirnya Membebaskan Palestine Selepas Hari Ada Kaitan Itu Jangan Main-main Hanya Hanya Bermula Dengan Dengan Pengajian Kitab Menjadi Inspirasi Kepada Pemimpin Islam Kemudian Baik Tapi Sheikh Al-Islam Minta Inilah Beza Dia Sendiri Turun Berperang Ini pun Istimewa Juga Tak boleh Kita nak Nafi Dia Sendiri Keluar Berperang Bayangkan Bukan Belajar Kitab Dia Sendiri Pergi Dan Dia Hebat Di Medan Perang Bukan Main-main Ada Yang Begitu Cuma Nak Cari Yang Full Package Boleh Belakar Payahlah Sebab Manusia Belakar Kena Faham Baik Ada Perselesaian Sama ada Taubat Seorang Pembunuh Diterima Oleh Allah Ataupun Tidak Ini Kes Yang Benar Kita Bincang Dengan Mendalam Sikit Kerana Ada Sandaran Mengatakan Bahawa Dosa Membunuh Adalah Kekal Dalam Laka Sebagaimana Syirik Dosa Pertama Syirik Maka Apa Nama Al-Qatlun Nafs Pembunuhan Adalah Al-Qatlu Al-Qatlu Ulama' Salaf Dan Ahli Sunnah Kata Syekh Syekh Penama Umar S. Al-Qatlu Jumhu Ulama' Salaf Dan Ahli Sunnah Mentafsirkan Sepatutnya Bukan Menafsirkan Mentafsirkan Terlebih Tepat Bahasa Melayu Ia Adalah Satu Bentuk Peringatan Atau Ancamat Al-Taglizu Peringatan Ancamat Maksudnya Bila Ulama' Kata Ya Antara Dosa Yang Tak Bunuh Orang Sesuka Hati Maksudnya Bukan Hakikatnya Gitu Tapi Nak Katanya Jika Dibuat Semainan-mainannya Dibuatiri Untuk Bagi Ancaman Untuk Jangan Dibuat Setengahnya Kata Begitu Namun Tawbat Seorang Tetap Sama Seorang Pembunuh Di sini Teringat Tetap Sama Dengan Tawbat Dosa-dosa Besar Yang Lain Mafhum Ulasan Al-Hafiz Ibn Haja Al-Asqalani Dalam Fatul Bari Dalam syaraf Pada sahib Bukhari Dia ada ulas Begitu Sebab apa Yang jelas Dosa yang tidak Terima oleh Allah Dosa Syirik Sahaja Tapi Kalau orang Yang Mushrik Itu Dia masuk Islam Pula Dia Mengucap Pula Maksudnya Dia begin Ataupun begin With zero Again Tapi Kalau dia Kononnya Nak bertawabat Daripada dosa Syirik Itu Tanpa Dia Perbaharui Akidah Dia Tauhid Dia Iman Maka Itu Tidak Dikira Jadi Antara Dua Pandangan Ini Iaitu Kekal Berasa Bunuh Kekal Melaka Dengan Tidak Kekal Ataupun Tawabat Diterima Dan Tidak Diterima Yang mana Yang lebih Kuatnya Baik Hujjah Di atas Disandarkan Kepada Nas Daripada Hadith Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengenai Soalan Lelaki Yahudi Yang membunuh 99 Orang Cerita Masyuk Saya Tak perlu Nak ulang Cerita Semua Orang Tahu 99 Orang Dia Jumpa Tak boleh Tak boleh Sengok Cukup 100 Zaman Tidak ada Polih Lagi Mana Tidak tahu Biasalah Biasalah Bunuh 10 Orang Tapi Tiba Tiba Tak Allah Ta'ala Dia pun Barangkali Mencari Lantas Dia nak Tawabat Dia bunuh Seorang lagi Iaitu Ali Abid Yang beliau Tanya Menjadikan jumlahnya 100 100 Kita nak bunuh 100 ekor Nyamuk Pul 2 2 3 Ini 100 Orang Tak boleh Bikir Kisah Ini Berakhir Dengan beliau Dia terima Masuk Syurga Sebab Bila dia Jumpa Seorang Alim Tanyalah Saya Ini Dah Bunuh 100 Orang Jadi Nak Tawabat Boleh Tidak Orang Alim Dia pun Kata Beginilah Kamu Keluar Daripada Kampung Kamu Sebab Kampung Kamu Ini Orang Jahat Belaka Jadi Kamu Kena Keluar Pergi Kampung Yang Ramai Orang Salih Supaya Kamu Orang Tak Kenal Ni Kamu Nak Jadi Baik Sikit Orang Kata Nampak Baik Hari Ni Jadi Kamu Jem Jadi Cara Nak Tawabat Adalah Kamu Kena Move On Move Yourself To The New Place Orang Tak Kenal Kita Pemula Baru Tatu Tatu Tutup Semua Mula Surah Masjid Kalau Duduk Kampung Sendiri Hari Masjid Orang Kata Sudah Tabung Masjid Tengok Tengok Sikit Itu Tak Jadi Dia Nak Tawabat Itu Yang Berlaku Jadi Apa Yang Berlaku Dia Pun Diminta Untuk Pergi Ke Satu Negara Atau Satu Tempat Yang Penuh Dengan Salih Dalam Perjalanan Rikas Cerita Mati Bila Mati Malaikat Khilaf Sebab Itu Kalau Sama Ulama Khilaf Ini Benda Biasa Malaik Bukh Khilaf Tapi Bila Malaikat Khilaf Farud Duhu Ila Allah Kembali Pada Allah Allah Selesa Allah Kata Beginilah Ukur Balik Kamu Ukur Malaikat Wakil Syurga Nak tarik Yang Wakil Syurga Nak tarik Yang Wakil Syurga Nak tarik Jadi Allah Kata Ukur Jarak Dia Daripada Negeri Dia Keluar Tempat Kapung Dia Kapung Jahak Tengah Kapung Yang Dia Nak Bertaubat Dan Dalam Kes Ini Ibu Ibu Sekalian Hamba Allah Belum Bertaubat Hamba Allah Tadi Belum Bertaubat Dia Baru Niat Berjalan Untuk Bertaubat Maksudnya Dia Belum Buat Benda Baik Lagi Tak Buat Amat Ibadah Berapa Lagi Dalam Perjalanan Niat Baru Ada Niat Dan Niat Itu Diiringi Dengan Azam Di situ Iaitu Keinginan Yang Telah Disertakan Dengan Perbuatan Usaha Maka Dalam Perjalanan Itu Matilah Dia Mati Kira-kira Masuk Syurga Sebab Lebih Dekat Dengan Tempat Dia Nak Berbanding Dengan Banyak Mana Banyak Inci Mana Tidak Dijelaskan Tapi Saya Ingat Sikit Sungguh Selisih Sikit Sungguh Dan Kita Diakhir Semoga Allah Tak Lampukan Semua Rasanya Kita Yang Sengaja Kalau Ditimbang Di Almizan Pahala Kita Lebih Belah Kanan Berapa 50 Poin Berapa 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 Peratus 50 50 Kan Tak Mungkin Berlaku Sebab Tak Mungkin Ada Orang Yang Tak Masuk Syurga Tak Masuk Nereka Duk Dengar Dengar Dia Kata Kamu Selamat Dengar Dengar Tak Boleh Dia Sama Ada Syurga Ataupun Neraka Jadi Kalau Kiraan Matematik Bodoh Kita Ini 50 Tak Mungkin Berlaku Jadi Kena Lebih Kena Lebih Berapa Mungkin 50 Poin Kosong 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 Satu Wujud Tetap Syurga Soalnya Begitulah Maksudnya Dulu Diterjemahkan Sebagai Selapuk Bawang Ulama Dulu Tak boleh Nak Fikir Benda Yang Lebih Ringan Lebih Kecil Lebih Halus Hari Ini Dah Istilah Atom Ada Sub Atom Ada Apa Istilahnya Kalau Tanda Yang N Man Itu Balik Dari Mekah Kak Cidah Sampai Pagi Tadi Tapi Pagi Malam Ini Sesi Dengar Tapi Kak Lina Dia Kan Makin Penat Dia Tentu-tentu Bertenaga Dan Stamina Jadi Kalau Tengok Antman Dia Masuk 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 Maksudnya Ada Zara Jadi Bila Baca Adik-adik Lagu Biasalah Saya Berdoa Supaya Kita Termasuk Orang Lagu Orang Yang Maksudnya Tiba-tiba Di akhirat Terlebih Pahala Mana-mana Yang Kita Terlaku Zara Zara Eh Kebaikan Aku Kata Ya Allah Kita Pula Tanya Betul Sebab Hadis Sebelum Ini Orang Tanya Apa Dia Ya Allah Ada lagi Dosa Aku Buat Kamu Tak Cerita Ni Allah Dah Hapuskan Dengan Kebaikan Hanya Cerita Dosa Kecil Saja Sebab Ada Kebaikan Kebaikan Yang Dia Buat Menghapuskan Dosa Besar Dia Tu Pula Kasa Risau Ya Allah Banyak Lagi Dosa Aku Buat Kamu Tak Cerita Ni Manusia Kata Pening Sampai Akhir Apa Pening Kitalah Baik Itulah Dan Begitu Juga Kes Penerimaan Tawab Orang-orang Yang Murtad Yang Mana Ketika Murtad Mereka Menumpahkan Darah Kaum Muslimin Ada Bagaimana Cerita Ni Mereka Islam Murtad Bila Murtad Berperan Dengan Orang Islam Tumpahkan Darah Islam Tapi Kemudian Mereka Tawab Balik Dan Bukan Tawab Bahkan Masuk Islam Balik Tetaplah Dosa-dosa Mereka Membunuh Kaum Muslimin Itu Terhapuskan Terhapuskan Ibn Abbas Sahabat Nabi Dan Anak Didik Nabi Direkt Sepupu Nabi Duduk Dengan Nabi Malik Ibn Abbas Menyelesihi Pandangan Ini Di atas Kerana Tidak Ada Tawab Bagi Seseorang Muslim Yang Menumpahkan Darah Yang Haram Bagi Diri Mereka Kerana Ayat Yang Menyebut Pendidikan Tawab Seseorang Meskipun Mereka Pernah Menumpahkan Darah Yang Haram Adalah Kepada Orang Mushrik Dan Bukannya Orang Murta Ibn Abbas Ada Pandangan Dia Sini Berkaitan Dengan Ayat Tersebut Dia Punya Siak Ataupun Dia Punya Konteks Ayat Itu Adalah Terhadap Kata Ibn Abbas Adalah Kepada Seorang Yang Mushrik Yang Siapa Dia Sahabat Sahabat Yang Asalnya Mushrik Kemudian Masuk Islam Adapun Orang Murtad Tidak Termasuk Dalam Kelompok Tersebut Orang Murtad Sebab Dia Pilih Keluar Islam Dia Mengusuhi Pembunuhan Walaupun Kemudian Dia Klaim Masuk Islam Balik Ibn Abbas Punya Pandangan Tapi Jumlah Ulama Kata Tetaplah Allah Akan Terima Sebab Itu Tak Mencapai Tahap Syirik Namun Pandangan Yang Lebih Kuat Menurut Prof. Dato' Umar S. Asyukal Orang Yang Bunuh Orang Atas Buka Bumi Di Malaysia Memang Kena Tangkap Masuk Menjaga Dia Kata Dia Dah Tawab Pada Allah Tetap Hukuman Bunuh Dia Akan Dijalankan Hukuman Bunuh Mandatory Dia Akan Tetap Dijalankan Cuma Untungnya Mereka Ini Paling Tidak Berbanding Dengan Kita Sedikit Untung Dan Ada Hikmah Mereka Tahu Bila Mati Kita Tak Tahu At least Mereka Ada Tarikh Sekian Sekian Hari Bulan Kamu Akan Digantung Sampai Mati Maka Dia Pun Tawab Zikir Baca Quran Dan Cerita Yang saya Dapat Kita Dekat Penjara Sungai Buluh Biasanya Bila Hukuman Mati Begitu Kena 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 Kepada Bunuh Sengaja Ada Senjata Api Haram Boleh Mandatory Sampai Mati Biasanya Mereka Gastro Jahat Jahat Semula Tapi Bila Nak Dibawa Ketali Ganteng Pensan Tiga Empat Kali Terkecing Terbelok Takut Baik Tembok Mati Ni Nak Jalan Tengok Tali Boleh Bayang Tak Bayang Jadi Sebahagian Mereka Yang hebat Tattoo Penuh Di badan Garam Macam Mana Pun Ada Pendinding Tu Pendinding Ni Kebar Apa Semua Mengadat Tali Gantung Pensan Terkecing Terbelok Tapi Yang muslim Ni Pada Saya Paling Tidak Mereka Dapat Taubat Sungguh Istihan Maksudnya Kalau Kata Allah Terima Dia Selesai Urusan Dengan Allah Di Akhirat Walaupun Pada Zahirnya Dia Mati Sebagai Seorang Penjenayah Yang Dengan Jenayah Dia Yang Menyebabkan Dia Kena Bunuh Sampai Dia Mati Tapi Tetaplah Di sisi Allah Wallahu Kalau Dia Taubat Sungguh Istifadah Solat Taubat Hari-hari Semua Semoga Allah Ampunkan Mereka Semua Itu Lebih Penting Walaupun Di dunia Dia mati Sebagai Seorang Penjenayah Belum Tentu Dia Bangkit Sebagai Seorang Penjenayah Kita Yang Bebas Ini Pula Mati Sebagai Orang Bebas Insya Allah Belum Tentulah Bangkit Sebagai Seorang Yang Tidak Ada Jenayah Jenayah Dikata Terdosa Disi Allah Baik Tergi Lagi Yang Keenam Ditunjukkan Bagaimana Kelak Hak Keadilan Bagi Hamba Allah Yang Muslim Mahupun Bukan Muslim Di Akhirat Keadilan Allah Tidak Meliputi Untuk Orang Islam Saja Sebab Yang Bunuh Dan Yang Membunuh Ini Dua-dua Ada Orang Islam Membunuh Orang Islam Ada Orang Islam Bunuh Orang Bukan Islam Ada Sebaliknya Orang Bukan Yang Akan Ditarik Sorang Sorang Satu-satu Keh Di hadapan Allah Ta'ala Itu Keadilan Yang Sejati Di Akhirat Kelab Jadi Sebab Itu Saya Bila Bincang Tentang Ayat Ayat Hukum Berkaitan Dengan Dibenarkan Berkahwin Lebih Dua Tiga Atau Empat Jika kamu Takut Cukuplah Sorang Saja Itu Jika kamu Takut Tidak Berlaku Adil Jadi Keadilan Yang Sebenar Adil Memang Tak ada Atas Muka Bumi Memang Tidak Mungkin Wujud Sebab Hak Keadilan Yang Sebenar Itu Melainkan Keadilan Atas Muka Bumi Ini Wujud Bila Ada Orang Redha Dengan Kekurangan Pihak Yang Lain Itu Contoh Kawin Amal Kawin Dua Tiga Empat Seorang Suami Hanya Boleh Dikatakan Adil Bila Isteri Isteri Redha Dengan Kekurangan Yang suami Ada Masing-masing Barulah Jadi Adil Selagi Mana Suami Kata Tak Cukup Tak Cukup Tuh Kedak Dua Tiga Empat Kalau Masing-masing Kata Dak Dia Kata Dak Saya Beli Baju Sama Beru Warna Beru Baju Kurung Memang Satu Pattern Belakar Isi Pertama Kata Kenapa Baju Akak Mahal Yalah Mahal Dia gemuk Kain Lebih Sikit Awak Kuruh Wala Walaupun Pattern Sama Tetap Tak 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 Nak Adil Adil Nak Katanya Tapi Kalau Kata Isteri Isteri Tadi Tak Tak Apalah Saya Okey Jangan Kepada Masing-masing Jadi Disitulah Barulah Boleh Adil Dalam Atik Atas Muka Bumi Sebab Itu Kisos Kisos Apa Dia Balas Bunuh Puah Hati Tapi Maaf Itu Lebih Lagi Allah Suka Memaafkan Sebab Allah Ta'ala Reserve The Ultimate Justice Just For Him At Akhirah Atas Muka Bumi Ini Keadilan Hanya Berlaku Jika Ada Keredaan Daripada Beberapa Pihak Terhadap Satu Isu Itu Baik Seterusnya Bayangkan Lelaki Mahu Okay Bayangkan Lelaki Yahudi Yang Membunuh Seratus Orang Tadi Maksudnya Dia Kena Tarik Tangannya Mengadak Allah Sebanyak Berapa Kali Seratus Kali Bayangkan Pula Pembunuhan Besar Besaran Akibat Pemperangan Menggunakan Senjata Conggih Canggih Pada Abad Modern Ini Hitler Mussolini Islam Ramai Yang bunuh Islam Ambas Umawiyah Atas Dasar Politik Itu Keterunan Sahabat-sahabat Nabi Rasulullah Sendiri Jangan Main-main Tapi Isu Politik Itulah Realiti Mereka Sago Imam Syafi'i Nyaris-nyaris Dipenggar Kepala Kerana Hanya Ada Talian Darah Dengan Umawiyah Zaman Abasyah Telah Terdengar Desa-desus Bahawa Imam Syafi'i Cenderung Kepada Syiah Dan Dia Ini Alawiyah Iaitu Dia Ada Kaitan Dengan Umayyah Bani Umayyah Makanya Khalifah Di Bardak Ketika Harun Ar-Rashiy Terarahkan Dia Ditangkap Dan Dibawa Berjalan Daripada Yaman Berjalan Imam Syafi'i Rahimah Allah Kemudian Ketika Berada Di hadapan Khalifah Golongan Yang Kena Tuduh Ada Niat Sedang Buat Kerja Nak Lakukan Perberontakan Berdirilah Berapa Orang 10 Orang 20 Orang Boleh Tengok Imam Terima Pancung Seorang Seorang Tanya Kamu Kamu Siapa Nam Betul Kau Tak Buat Hati Jawapan Tak Buat Hati Khalifah Khalifah Pancung Sampailah Pada Imam Syafi'i Maka Siapa Kamu Dijawat Saya Bernama Muhammad Bin Idrih Syafi'i Daripada Mana Beranok Di Palestine Lepas Itu Benarkah Kamu Nak Memberontak Kerajaan Abasyah Imam Syafi'i Jawab Dengan Bijaksana Dia Kata Saya Tidak Boleh Memilih Keterunan Saya Bila Mana Saya Keterunan Umawiyah Ada Kaitan Alawiyah Itu Bukan Pilihan Saya Tapi Saya Memang Pilih Untuk Tidak Untuk Taat Pada Kerajaan Semasa Jadi Jawapan Bijak Orang Lain Jawab Tak Bawa Pandah Tak Ngaji Sekolah Taduk SPM Kalau Kemana Jawab Lebih Kurang Kena Panjong Yang Imam Syafi'i Jawab Penyiasannya Kata Saya Tak Pilih Siapa Siapa Klan Mana Bani Apa Apa Ya Amirul Mu'mini Tapi Saya Boleh Pilih Untuk Sama Ada Taat Ada Tidak Gini Jadi Mendengar Jawapan Cerdas Khalifah Macam Kagum Dan Di Sisi Khalifah Ketika Itu Ada Nama Muhammad Bin Hassan Al-Shaibani Al-Hanafi Kawan Dan Murid Kepada Al-Qadhi Imam Abu Hanifah Jadi Imam Abu Imam Muhammad Bin Hassan Shaibani Dia Kenal Nama Imam Syafi'i Dia Masyur Sehingga Dia Kenal Kamu Muhammad Bin Idris Yang Itukah Dia Kata Yalah Yang Itulah Maka Muhammad Hassan Shaibani Pun Menyelamatkan Imam Syafi'i Daripada Kena Paco Tadi Jawapan Dia Dah Brilliant Orang Bijak Kemudian Al-Qadhi Al-Qadhi Kerajaan Ketika Itu Qadhi Al-Qadhi Iaitu Muhammad Bin Hassan Shaibani Pun telah Menyelamatkan Apa nama Imam Syafi'i Dan kemudian Mereka berkawan rapat Dua itu Imam Syafi'i Banyak Belajar Al-Qadhi Daripada Imam Muhammad Bin Hassan Shaibani Sebelum Dia berpindah Ke Mesir Maka Ada Pandangan Dia Pandangan Pandangan Baru Dia Yang Berbeza Ketika Zaman Dia Duduk Di Irak Dia Duduk Di Yaman Duduk Di Mekah Duduk Di Madinah Dan Akhirnya Imam Syafi'i meninggali Di Mesir Itu Perjalanan Dia Berjalan Daripada Yaman Ke Berdak Cuba Cek Dalam Google Yaman Ke Berdak Bukan Dua hari Setengah Jalan Kaki Di Rantai Imam Syafiq Sebab Dia Dihadatkan Sebagai Pesalah Takdir Allah Jawapan Dia Baik Dan Muhammad Biasa Shaibani Kenal Dia Selamat Bahkan Menjadi Tetamu Kormak Pula Lepas Itu Belajar Dengan Muhammad Shaibani Itu Kehebatan Ataupun Sejarah Yang Tercatat Tentang Kehebatan Imam Musyafiq Tapi Cerita Saya Fokus Adalah Pesalah Pesalah Ini Dibunuh Di Pantai Orang Sera Tersatu Islam Belakar Sebab Musuh Politik Musuh Politik Jadi Setakat Hari Ini Duk Ngata Duk Ngutuk Dalam Facebook Dalam Whatsapp Itu Takde Apalah Itu Dia Tanggung Dia Dapat Allah Sya Esok Ini Bunuh Semeleh Penggal Kepala Belakar Fitnah Politik Ini Termasuk Alam Melayu Termasuk Kalau Sejarah Kelantan Sehingga British Ambil Perjanjian British Inggris Siam Yang Menentukan Sempadan Antara Siam Thailand Kelantan Dengan Kedah Pina Perok Sebelum Zaman Di Kelantan Maksudnya Petani Sekali Anak Raja Bunuh Abang Dia Dato Racun Dia Punya Anak Sedara Bunuh Pakcik Sebab Apa Nak Tahta Di Kelantan Sejarah Raja-raja Lama Dulu Tapi Inggris Bila Kena tipu Kak Salih Dari belakang Sebenarnya Dua Klan Berkata Satu Satu Hap Gimita Tolong Dengan Siap Sebagai Dia Punya Wake Satu Hap Gimita Tolong Dengan British British Belum Masuk Di Kelantan Lagi 1908 Jadi British Siap Berjumpa Buat Meeting Terjejak 1908 Dua-dua Kena Prank Itulah Kita Sejarah Jadi Dibagikan Tapi Bagusnya Selepas 1908 British Campur tangan Dalam Pengurusan Di Kelantan Persemua Segala Pertabiran Hal Ehwal Berkaitan Dengan Kesultanan Pertabiran Agama Islam Lebih Teratur Dan Sistematik Adalah Majlis Agama Islam Kelantan Ada Sekolah Kita Tak boleh Nafi Juga Kebaikan Itu Dalam Duk Benci Kepada Penjajah Ada Baiknya Yoga Itu Takdik Allah Tak Dan Menyebabkan Raja-Raja Di Kelantan Lepas itu Tak boleh Bunuh Sama Sederi Sebab British Duk Jaga Jadi Siapa Yang Boleh Mempengaruhi British Maka Dialah Jadi Masa Itu Raja-Raja Ini Dah Kekas Secara Rasmi Yang Diktirah Oleh British Maka Dia Pun Duk Tidak Melibatkan Anak Sedara Dia Tak boleh Bunuh Dia Main Main Tak Boleh Kalau Dik Dik Tak Puah Hati Sikit Bawa Dik Jom Kita Bunuh Yang Ni Pula Tak Puah Hati Jumpa Tengah Jalan Pergi Bunuh Sebab Apa Tak Ada Undang-undang Sebab Undang-undang Itu Adalah Raja Itu Sediri Dia Rasa Okey Okey Dia Tak Rasa Okey Semele Jadi Paling Tidak British Kita Sebesalah Juga Nak Kata Tak Bagus Tak Bagus Dia Semuanya Buruk Masih Baik Tapi Kesan Yang Dia Tinggal Sudut Ideologi Pemikiran Karuk Dia Sampai Hari Ini Serabut Kepala Hati Kita Kena Adik Dalam Menanggapi Isu Baik Kita Sekolah Tengah Saya Seronok Cerita Banyak Benda Dekat Puasa Lepas Ini Tak Lepas Dalam Riwayat Lain Seperti Sunan Nasai Nombor 4000 Dan Kemudian Disahirkan Oleh Albani Terasai Sunan Nasai Nombor 3734 Saib Nombor 2621 Menyatakan Bahawa Orang Yang Kena Bunuh Akan Membawa Pembunuh Ke Adapun Allah Dalam Keadaan Kesan Pembunuhan Dalam Masih Soalnya Yang Di B Dia Mati Kalau Kata Kepala Tak Ada Kepala Tak Bawa Dara Kena Pacuk Situasi Orang Kena Bunuh Dan Orang Tak Bunuh Paling Tidak Ibu Boleh Cerita Pada Cucu Lepas Ni Cerita Cerita Suhael Ini Hadis Suhael Ceritalah Boleh Dengan Intonasi Apa Semua Tapi Kawallah Sikit Dia Punya Huraian Itu Kena Kawal Sikit Jangan Keluar Konteks Sangat Takut Jadi Cerita Lain Pula Dia Kena Hati Hati Sikit Jadi Sebelum Cerita Itu Belik Balik Nanti Buku Dapat Itu Kena Belik Sikit Tengok At least Baca Terjemahan Itu Okey Ini Takutnya Gitu Kalau Berdasarkan Ingatan Ini Cerita 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 Orang Tanya Kalau Yang Mati Itu Lagu Kalau Yang Itu Tak Apa Yang Gini Yang Gini Biar Betul Dan Itulah Bermulanya Tradisi Hadis Palsu Semua Asal Sebahagia Sahih Tapi Tokok Tambah Semua Okey Kak Syedah Kita beritahu Cerita Kisian Pada Nak Rehat Ini Beli Baju Gaya Kak Liana Kata Seronok Dengan Ustaz Seronok Cakap Dia Seronok Tak Sebenarnya Dia hilang Mengantuk Sebab Ustaz Ada Cerita-cerita Sikit Dan Bila itu Memang Betul Kita Korang Mengantuk Orang Pemalam Semangat Terima Semangat Sebab Cerita-cerita Kita tak pernah Tahu Cerita-cerita Baru Jadi Memang Cerita Semua Semangat Semangat Kena cerita Wali-wali Tentang Sini Itu Terliat Terliat Putih mata Lagi Itu Kalau cerita Celik Lagi Mata Kot Okey Alhamdulillah Kita Sampai Masanya Penghujung Dia 10.15 InsyaAllah Besok pun Kita masih ada Kelas lagi Masanya Ramadhan Kita Teruskan Selagi Allah Berkenalkan Benda Teruskan InsyaAllah So Dengan itu Kita Ansiasi Kita malam Dengan Saya pun Malik program Bosa Dua-tiga orang Buat Macam Daurah Apa Semua Oh Ya Itulah Dengan Murtiara Tadabur Dengan Ustaz Fatma Murtiara Tadabur Ada satu Ustaz Zuhairi Pun Ada satu Okey Kawan-kawan Semua Saya okey Tapi Kita Memang Berterusan Bukan Sekarang InsyaAllah InsyaAllah Tak apa Ustaz Pada Muak InsyaAllah Kita Kampen Kena Saya Kampen Kekuat Supaya Mungkin Lebih ramah Dapat Manfaat InsyaAllah Ustaz Kita Endkan Sisi kita Dengan Tazbika Parah Tazbika Assalamuala 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 Khairan Khairan Ketirah Semoga Allah Mabarak Fih Hadhi Shaban Wabal Ligna Wabal Ligna Fih Hadhi Ramadhan InsyaAllah Assalamuala Alaikum Ramadullah Ta'ala Wabarakatuh Jumpa Dalam Ramadhan Assalamuala Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Terima kasih Minggu depan Assalamuala Assalamuala